Layarnya sangat kecil, mudah dipasang di berbagai tempat. Nah, ada factory setting, ada sound setting, general setting, bluetooth. Ada treble, ada bass, ada subwoofer, ada balance fader. Saya tekankan head unit pintar ini banyak memberikan solusi buat pengguna sound quality. Alpin UTX-M06 Head unit ini bisa memberikan banyak solusi buat orang yang hobi audio sound quality tetapi tempatnya minim. Misalkan mobil lama yang hanya muat single din atau mobil baru sekelas mercy BMW atau BMW itu biasanya tidak bisa diganti head unit. Atau bahkan mobil listrik coolingnya itu juga kebanyakan tidak bisa diganti head unit. Nah, beberapa orang itu kalau yang sudah mengerti audio itu maunya yang support file tinggi, yang bisa high res, bisa flag, atau bahkan bisa DSD. Nah, ini solusi terbaik saat ini. Konsumen kita, mobilnya itu BRV, dulu sudah install 3W, sudah prosesor. Tetapi masih menggunakan head unit bawaan. Karena waktu itu katanya mau beli Android juga percuma katanya. Saya pernah pakai, nggak bisa bagus. Wah, benar banget. Dan beliau ini baru ngeh. Setelah kita bikin videonya bahwa Alpin Player ini sebagai solusinya. Nah, akhirnya pas acara kemarin Alpin Day, pas kita ulang tahun ke-24 tahun, itu dapat informasi dari kita. Dan sekarang datang untuk dipasang. Nah, pasti kalian juga penasaran. Jadi, saya sambil kasih lihat pemasangannya dulu. Terima kasih telah menonton! Nah, sambil melihat-lihat proses pasang, tadi ya sudah dikasih sedikit potongan-potongan videonya. Mobil tersebut sudah menggunakan 3W, mereknya adalah Vogue. Tadi head unit bawaan, lalu ada prosesor dari Soundtime. Dan juga sudah memasang subwoofer bawah bangku. Jadi, video ini tidak lengkap membahas instalasi tentang speakernya. Karena pemasangan lama, tapi tadi dikasih lihat adalah pemasangan head unit. Layarnya sangat kecil, mudah dipasang di berbagai tempat. Bisa digantung di dekat kaca, bisa di sekitar konsol bagian bawah dashboard. Nah, bodinya ini terpisah. Jadi, ini hanya sebagai layar untuk menghidupkan dan mengontrol volume, cari track, mau mute, mau pause, semua ada di sini. Nah, ini bodinya itu ngumpet. Nanti ada kabel data yang akan dicolok, bisa di bawah bangku, atau bisa di tempat yang lainnya. Buat yang belum nonton video kita nih, saya ulas sedikit. Tadi selain layar ya, saya bilang kecil karena 2,4 inci. Ini ada high input sampai 4. Jadi, high input front rear, lalu ada RCA input. Jadi, bisa out, bisa high input, dan juga sudah bisa bluetooth. Nah, satu lagi, yang paling utama ya, kalau tidak dipasangkan di SP, ini sudah ada power, 50W x 4 channel, dan juga sudah free out 4V. Jadi, sudah ideal besar, tergolong besar. Nah, untuk kecepatan baca, 96kHz, 24-bit high-res audio playback. Dan juga sudah dilengkapi dengan 15-band parametric EQ atau graphic EQ. Wow, pokoknya banyak banget. Yang pasti, head unit ini sudah bluetooth, lalu pastinya high-res ya, 24-bit tadi. Bisa dibikin 3-way atau 2-way, dan di-flug juga sudah kita bacakan. Nah, pemasangannya ini kan sudah kelar. Jadi, setelah di-setting, langsung kita mau tes dengar. Nah, kita melanjutkan ke dalam mobil ini. Jadi, mau ngebahas, tes dengar, dan juga memperlihatkan barang-barang yang dipakai di mobil BR-V ini. Pemasangannya sudah beberapa bulan yang lalu. Waktu datang pertama juga menambahkan prosesor soundtime. Jadi, waktu datang, barang-barangnya ini sudah punya. Sudah kondisi terpasang, yaitu speakernya Vogue, Twitter, dan FullRank. Penambahannya ada power 4 channel, lalu prosesornya tadi, yang soundtime ini. Nah, untuk subwoofernya juga bawah bangku. Jadi, kita tidak membahas secara total sistem di mobil ini. Tetapi, karena kita lagi testing, jadi diceritakan dulu. Nah, yang lama ini head unit tidak diganti. Beberapa orang yang kepengen mobilnya tetap head unit standar, tetapi suaranya pengen lebih bagus, makanya beliau ini menambahkan player pintar dari Alpin. Nah, ini UTX-M06. Untuk Alpin ini ada tiga tipe yang sudah saya ceritakan. Kita langsung saja membahas soal pemakaiannya. Nah, ini dia nih. Pada saat kita dengarin radio, ini di head unit ini tinggal pencet posisi high level. Jadi, ada AUK, ada USB, ada Bluetooth. Lalu, balik ke high level. Nah, setelah begini, dipastikan volumenya sudah dibuka. Misalkan 20, dan kita setel di sini radio. Radio. Tinggal siaranya se-bersih apa. Ya, jelas. Saya pindahin ini ke AUK, dan kita ke USB. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan selain source ya. Contoh, ini kita tekan lama. Nah, ada factory setting, ada sound setting, general setting, Bluetooth. Nah, di sound setting, misalkan kita mau lihat nih. Ada treble, ada bass, ada subwoofer, ada balance fader, lalu ada fader. Parametric, input source, time correction. Jadi, sudah lengkap ya. Ada crossover. Ada sound memory. Jadi, kalau sudah, kita tinggal save. Nah, contoh crossover nih. Kita enter. Nah, ini sendiri-sendiri front. Frekuensinya mau di-just berapa. Bisa sampai 200 HPF. Nah, kita balikin lagi. Kita back. Slope-nya juga ada nih. Tuh, kita back lagi. Dan ke rear. Misalkan rear-nya mau di-cutting berapa. Bisa ya. Terus, kita back lagi, lalu subwoofer. Mau di-lopas berapa. Tuh, pindah. Kita tinggal just. Lalu kita kembalikan lagi ke back lagi. Jadi, ini lengkap banget ya. Time correction juga nih. Time correction tuh. Ada front L. Ada front R. Rear L. Rear R. Ada subwoofer live dan subwoofer live. Oke, kita balik lagi. Input source-nya, volume-nya bisa di-atur. USB mau berapa. Bluetooth mau berapa. Pokoknya, ini benar-benar head unit pintar yang sudah banyak banget fiturnya. Tetapi, karena fitur di dalam head unit, yang tadi ada time element, ada EQ, ada crossover, itu sebetulnya masih kurang maksimal. Makanya, jumlah channel-nya sedikit maksudnya ya. Makanya harus menggunakan prosesor. Nah, itu cara pakenya tuh. Mau radio, puter AUX. Atau punya perangkat lain, misalkan Bluetooth dari handphone, ya sudah bisa play langsung. Atau punya DAP, misalkan. Langsung colok lagi ke AUX tadi. Jadi, nggak usah ke high level, tapi ke AUX. Nah, kita langsung aja. Saya nggak ceritain bagaimana cutting frequency. Yang pasti ini, prosesornya sound time ya. Terus, tuning-nya sudah kita lakukan. Ini ada iPad yang dikoneksikan ke mikrofon untuk namanya kalibrasi. Jadi, melihat grafik yang lebih, grafik yang unlock, frequency yang belum nyambung, kita perbaiki semua dengan cara melihat dan didengar. Jadi, bukan di karang. Saya lihat, oh, twitternya di cutting rendah, blepetan nih. Atau di cutting tinggi, tapi mid-ringnya nggak mau nguber. Yaudah, berarti cari yang terbaiknya. Nah, kita nggak panjang lebar. Secara total ini, sudah jelas enak ya, panggungnya bagus. Far, center, mid-nya sudah baik. Tapi, tidak ada salahnya, saya demokan terlebih dahulu. Kita demo-in track 5. Far, center, mid, center. Far, mid. Jadi, track 5 ini adalah pengetesan position. Kita mendengarnya harus pas ya. Kirinya di mana, kanan di mana, dan tengah dashboardnya di mana. Bahkan ada left dan right centernya. Nah, biar nggak bingung suara yang dimaksud tadi. Tingginya seberapa dan letaknya di bagi limanya itu. Seperti dalam video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid. Center, far, mid. Nah, video tadi sudah saya jelaskan bahwa kesan panggung yang baik itu harus jelas di depan saya, di atas dashboard. Nah, ketinggianya, idealnya adalah telinga kita mendengar atau pandangan mata. Makanya, sampai dibela-bilain, bikin three-way seperti ini. Nah, ini nggak pakai lama, kita langsung tes tonal ya. Mendengarkan lagu yang sudah kita siapkan. Nah, untuk lagu nih, saya bahas. Karena kemarin kita ngetes itu kan berbagai musik ya. Ada yang rekamannya plug. Ada yang WAV atau WAV. Ada yang MP3. Jadi, sengaja. Jadi, bukan berarti kita testing harus pakai pemutar yang bagus semua. Kalau tadi, yang far, center, mid itu WAV. Nah, sekarang mau pakai MP3 nih, yang tonal ya. Kalian bisa dengerin juga. Nah, kita mau lihat file-nya nih. File USB, enter. Nah, ini CD-CAN nih. CD-CAN ini ada plug, ada MP3, ada WAV. Ini sengaja ya. Ini yang tadi kita pakai itu, pakainya flag ya. Atau plug. Nah, sekarang kita mau pindahin pakai MP3 nih. Tes tonalnya seperti apa. Jelas banget. Jelas banget. Tebel banget vocal-nya. Dari mulai high frequency, mid, mid-low, subwoofer itu benar-benar kokoh. Dan berbentuk banget panggungnya. Nah, ini kehebatannya player yang memiliki komponen bagus. Jadi, kalau kalian membeli head unit yang sekelas ini, karena sudah support file tinggi, bukan berarti tidak boleh pakai MP3. Boleh. Karena ada beberapa lagu yang kadang, waktu kita beli atau download dari resmi, itu biasanya lagu yang disuka itu belum tentu tersedia file yang tinggi. Nah, ini sudah kita jelaskan semua. Yang lebih hebat lagi berarti sistem seperti ini menggunakan prosesor apa tadi? Sound time lagi, sound time lagi. Nah, kalau pakai prosesor yang lebih berkelas lagi, detil-detilnya lebih bisa dibedakan rasanya. Pokoknya, saya tekankan head unit pintar ini banyak memberikan solusi buat pengguna sound quality. karena banyak banget mobil mercy ya, yang nggak bisa ganti head unit, pengen suaranya bagus, bisa. Atau mobil tua yang memang tempatnya nggak bisa pakai Android, nggak bisa pakai double jean, itu juga bisa. Bahkan sampai ke mobil jeep tuh. Terus pernah kita pasang di Harrier juga pernah. Nah, terakhir kalau kalian mau tanya-tanya audio, lebih lanjut, lebih lengkap, mau paket murah, paket mahal juga ada. Bahkan untuk bulan ini, karena lagi ada pameran Pekan Raya Jakarta di ulang tahun Jakarta, sas audio lagi bikin promo. Berbagai barang, nggak semua, tapi berbagai barang. Yang lagi jadi inceran adalah promo sub-kolom dan prosesor sound time ini, yang ini, yang dipakai di mobil ini. Dari harga 8,6 juta, sekarang dijual menjadi 6,9 juta. Bahkan ada yang 6,5 juta, tergantung pilihan subwoofer-nya. bisa di mix. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Jangan bosen, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. M.G. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.